Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes penelaran matematika part 6. Kita langsung ke soal yang pertama. Ragen beras menjual 10 karung beras berisi 5 kg per karung dengan harga 50 ribu per karung. Dengan keuntungan 10 ribu per karung. Ketika beras per karung didiskon 5%, jumlah karung yang terjual meningkat 5 kali lipat. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini katakan agen beras menjual 10 karung beras berisi 5 kg per karung dengan harga 50 ribu. Berarti ada 10 karung terjual. Kita tulis dulu pendapatannya. Total pendapatan. Itu ada 10 karung. Dikali dengan harga per karungnya 50 ribu. 10 kali 50 ribu sama dengan 500 ribu. Berarti ini adalah pendapatannya. Nah, kemudian keuntungan yang ia dapatkan karena ada 10 karung, maka 10 kali berapa keuntungannya? 10 ribu. 10 kali 10 ribu sama dengan 100 ribu. Nah, ini adalah keuntungannya yaitu 100 ribu. Kemudian ketika beras per karung didiskon 5%, jumlah karung yang terjual meningkat 5 kali lipat. Didiskon 55%. Nah, kita harus ketahui dulu nih, berapa sih harga setelah didiskon. Nah, caranya adalah harga itu dikurang dengan diskon kali harga awal. Nah, harga awalnya kan berapa nih? 50 ribu. 50 ribu dikurang dengan diskonnya 5%, berarti 5% kali 50 ribu. Ini turun 50 ribu. Dikurang 5% kali 50 ribu itu sama dengan 2.500, berarti dikurang 2.500. 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 47.500, berarti ini 47.500 adalah harganya setelah didiskon. Jadi, 47.500 per karung. Nah, total penjualannya kalau seperti itu, maka total penjualan atau pendapatan itu sama dengan berapa terjual 5 kali lipat, berarti 5 kali 10. Karena awalnya adalah 10, kemudian meningkat 5 kali lipat, berarti 10 kali 5, 50. 50 karung terjual dikali dengan harganya adalah 47.500. Nah, 50 kali 47.500 itu sama dengan 2.375 ribu. Nah, tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita lihat mana sih pernyataan yang benar. Opsi yang penjualan dengan diskon 5% merugikan. Ini pasti salah. Kenapa? Ya, karena ini tidak merugikan. Walaupun memang harganya berkurang, yang tadinya 50 ribu menjadi 47.500, tapi penjualannya meningkat 5 kali lipat, yang tadinya 10 karung menjadi 50 karung. Jadi, tidak mungkin merugikan. Kemudian opsi yang B, pendapatan dengan diskon 5% meningkat 5 kali lipat. Apakah meningkat 5 kali lipat? Nah, pendapatan awalnya sebelum didiskon adalah 500 ribu. Kemudian setelah didiskon adalah 2.375.000. Coba kita kali 5, apakah meningkat memang 5 kali lipat? 5.500 dikali 5 itu sama dengan 2.500. Nolnya tadi tambah 3, yaitu 2.500.000. Nah, 2.500.000 dengan 2.375.000. Artinya bukan 5 kali lipat, tapi 4 lebih. Tidak sampai 5 kali lipat. Jadi, opsi yang B salah. Kemudian opsi yang C, keuntungan diperoleh setelah didiskon itu 500 ribu. Nah, ini kita tidak bisa ketahui kenapa karena tidak dijelaskan berapa keuntungan yang diperoleh setelah didiskon. Kalau kita mengambil diskon awal, diskon awal yaitu 10 ribu dan yang terjual awal adalah 10, berarti diskonnya 100. Nah, kalau keuntungan setelah diskon yaitu 50 karung dengan keuntungan 10 ribu, maka keuntungan yang diperoleh adalah 10 ribu dikali 50, ini sama dengan 500 ribu. Nah, memang keuntungannya itu adalah 500 ribu, tapi ini belum bisa dipastikan apakah memang menggunakan keuntungan awal 10 ribu atau keuntungan yang lain. Tapi, kita simpan dulu barangkali kalau memang tidak ada jawaban yang tepat lagi, kita ambil opsi yang C. Kemudian opsi yang D, harga penjualan 46 ribu menguntungkan. 46 ribu ini salah ya, bukan 46 ribu, tapi 47.500. Berarti bukan opsi yang D, opsi yang E, harga dasar per karung adalah 47.500. Nah, ini ada tadi kita hitung, harga dasarnya setelah didiskon adalah 47.500. Berarti, jawabannya adalah opsi yang E, kita ambil yang pasti-pasti saja. Opsi C benar, tapi ini belum pasti. Nah, kalau opsi E ini sudah pasti, sudah pasti harganya didiskon setelah didiskon adalah 47.500. Kita ambil yang pasti-pasti saja, jadi jawabannya adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 37. Pembalian satu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Jika harga awal satu celana dan baju tersebut sama, yaitu P rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membali satu celana dan satu baju adalah berapa rupiah? Oke, kita tulis dulu harga setelah didiskon. Celana, kita misalkan celana itu C, taruhlah yang sebelum didiskon adalah 100%. Kemudian, diskonnya adalah 30%. 10% dikurang 30%, sama dengan 70%. Berarti ini adalah harga setelah didiskon. Kemudian, baju. Baju itu memperoleh diskon 100%, eh sorry, 10%. Nah, awalnya itu adalah 100% sebelum didiskon, kemudian didiskon 10%. 100% dikurang 10%, sama dengan 90%. Nah, ini adalah harga setelah didiskon. Kemudian, harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, sama, yaitu P rupiah. Berarti kita tambah 70%, ditambah 90% per 100%. Ini adalah harga sebelum didiskon atau totalnya. 70% ditambah 90%, itu sama dengan 160%. Kita singkirkan dulu persennya ya, supaya memudahkan 160 per 100 per rupiah. Karena ini sama harganya. Ini kita coret, ini kita coret. 16 per 10, apakah ada 16 per 10 di sini? Tidak ada ya, berarti mungkin kita perlu sederhanakan lagi. Kita sederhanakan 16 dibagi 2 menjadi 8, kemudian 10 dibagi 2 menjadi 5. 8 per 5P, apakah ada 8 per 5P? Nah, ini nih, opsi yang E. Berarti jawabannya adalah opsi yang E, 8 per 5P. Next, kita ke soal nomor 38. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. Oke, kita langsung tulis, P memiliki 3 kg lebih berat daripada S. Oke, P itu 3 kg lebih berat daripada S, berarti 3 ditambah S. Kemudian, Ki lebih ringan 6 kg dibandingkan R. Ki lebih ringan 6 kg, berarti 6 ditambah R. Kemudian, S itu lebih berat 2 kg, berarti 2 ditambah, dimandingkan apa nih? Dimandingkan dengan Ki, berarti 2 ditambah Ki. Jika diketahui berat badan S 40 kg, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, kita tulis dulu S itu sama dengan 40 kg. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, tinggal kita masukkan dengan bentuk-bentuk matematika yang tadi kita buat. S-nya 40. Kita mulai dari P. P itu sama dengan 3 tambah S. Nah, kita ketahui bahwa S-nya itu adalah 40. Berarti, berat badan P itu sama dengan 40 tambah 3, 43 kg. Kita tulis P, 43 kg. Kemudian, kita lanjut ke S nih. Ini, kita ambil yang ini nih. Untuk mendapatkan berat badan Ki. S sama dengan 2 ditambah Ki. S-nya yaitu 40 sama dengan 2 ditambah Ki. Ini, ini pindah ruas, 40 kurang 2 itu 38 sama dengan Ki. Berarti, berat badan Ki adalah 38. 38 kg. Mana nih yang belum ada ya, berat badannya? R. Oke, Ki sama dengan min 6 ditambah R. Ki-nya 38 sama dengan min 6 ditambah R. Kita pindah ruaskan. Yang tadinya minus menjadi positif. Berarti, 38 ditambah 6 itu sama dengan 44 sama dengan R. Berarti, R berat badannya adalah 44. R berat badannya adalah 44 kg. Nah, tinggal kita cari mana pernyataan yang benar. Berat badan P lebih besar daripada R. P-nya 43, R-nya 44. Apakah lebih besar? Ini salah ya, seharusnya lebih kecil. Berarti, bukan opsi yang A. Opsi yang B. Berat badan S lebih besar daripada R. S lebih besar daripada R. S-nya 40, R-nya 44. Ini salah, seharusnya lebih kecil. Kemudian, opsi yang C. Berat badan R lebih besar daripada P. R-nya 44, P-nya 43. Berarti, opsi yang C benar. Berarti, kemungkinan jawabannya adalah opsi yang C. Tapi, kita simpan dulu. Kita lihat opsi yang D dan E. Opsi yang D berat badan Ki lebih besar daripada P. Ki-nya 38, P-nya 43. Ini salah, seharusnya lebih kecil. Kemudian, opsi yang E. Berat badan S lebih besar daripada P. S-nya 40, P-nya 43. Ini juga salah, seharusnya lebih kecil. Jadi, yang paling tepat atau pernyataan yang benar adalah opsi yang C. Berat badan R lebih besar daripada P. Di mana R adalah 44 dan P adalah 43. Kita lanjut ke soal nomor 39. Seorang ibu memiliki 5 anak. Rata-rata umur 5 anak sama dengan umur anak ketiga, yaitu 10 tahun. Kita langsung saja ya. Dan yang diminta adalah umur anak termudah. Oke, kita langsung tulis seorang ibu memiliki 5 anak. Kita misalkan 5 anak itu adalah A, B, C, D, dan E. Di mana A adalah umur anak tertua dan E adalah umur anak termuda. Di sini dikatakan rata-ratanya itu sama dengan umur anak ketiga, yaitu 10 tahun. Kalau rata-rata berarti dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 5. Karena ada 5 orang anak dan ternyata rata-ratanya itu adalah 10. Sama dengan umur anak ketiga. Anak ketiga berarti C. Berarti C umurnya 10. Nah, ini totalnya A ditambah B, ditambah 10, ditambah D, ditambah E, itu sama dengan 10 kali 5, 50. Jadi, total seluruh umur 5 anak tersebut adalah 50 tahun. Kemudian, selisih umur anak pertama dan anak terakhir adalah 12. Selisih umur anak pertama dan anak terakhir. Anak pertama adalah A, dan anak terakhir adalah E. Selisihnya adalah 12. Kemudian, rata-rata umur anak kedua dan keempat adalah 11 tahun. Anak kedua itu B, kemudian anak keempat adalah E. Rata-ratanya, kalau berarti rata-rata dibagi 2 sama dengan 11 tahun. Artinya, B ditambah E itu sama dengan 11 kali 2, 22. Ini adalah jumlah umur B ditambah E. Nah, tinggal kita masukkan ke bentuk yang tadi, yaitu A plus B ditambah 10 ditambah D ditambah E sama dengan 50. B ditambah E, sorry, bukan B ditambah E, sorry. B ditambah D karena umur anak keempat. B ditambah D itu sama dengan 22. Nah, 22 ditambah 10 itu sama dengan 32. Berarti, ini tersisa A ditambah E sama dengan 50 dikurang 32 sama dengan 18. Jadi, jumlah A ditambah E atau jumlah umur anak tertua ditambah anak termuda adalah 18 tahun. Nah, tadi ditemukan juga dari soal bahwa selisih umur tertua dikurang anak termuda itu adalah 12 tahun. Berarti, tinggal kita masukkan 2 persamaan tersebut. A plus E itu sama dengan 18. Dan A min E itu sama dengan 12. Kita eliminasi salah satu persamaannya, berarti kita kurang. Kita eliminasi A. A dikurang A itu habis, tersisa E. Plus E, positif E dikurang min E atau minus E itu sama dengan 2E. Plus dikurang minus itu ada hasilnya positif. 2E sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, berarti E sama dengan 6 bagi 2, 3. Jadi, umur E atau umur anak termuda adalah 3. Nah, di sini dikatakan P-nya 3 tahun, K-nya umur anak termuda. Umur anak termuda adalah 3 tahun. Artinya, P sama dengan Ki atau P sama nilainya dengan Ki. Opsi yang C. Ke soal nomor 40. Wow, ini soalnya sangat panjang, tapi coba kita baca. Terdapat 28 siswa. Mereka paling sedikit menyukai satu dari mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, atau sejarah. Semua siswa yang hanya menyukai satu pelajaran pasti hanya menyukai matematika. Diketahui bahwa banyaknya siswa yang menyukai matematika dan bahasa Inggris ternyata sama banyak dengan siswa yang menyukai matematika. Ada 6 siswa yang menyukai matematika dan sejarah. Banyaknya siswa yang menyukai sejarah dan bahasa Inggris adalah genap dan bukan nol. Dan banyaknya 5 kali banyaknya siswa yang menyukai ketiga pelajaran. Banyaknya siswa yang menyukai matematika dan bahasa Inggris adalah... Oke, sebenarnya walaupun sangat panjang seperti ini, soal ini hanya mengandalkan logika kita saja. Jadi, ada 28 siswa, di mana 28 ini diantaranya ada yang menyukai matematika, kita tulis dulu matematika dan bahasa Inggris, menyukai matematika dan bahasa Inggris. Kita simulkan matematika dan I, kemudian ditambah dengan matematika saja atau M, ditambah dengan siswa yang menyukai matematika dan sejarah. Berarti matematika ditambah sejarah, apalagi ditambah dengan matematika, sorry, banyaknya siswa yang menyukai sejarah dan bahasa Inggris. Berarti sejarah ditambah bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah banyaknya siswa yang menyukai ketiga pelajaran. Berarti sejarah, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, ini totalnya harus 28. Oke, kita analisis masing-masing opsi. Oke, coba kita ke opsi yang A. Banyaknya siswa yang menyukai matematika dan bahasa Inggris adalah 4 anak. Berarti ini 4, ini 4. Kemudian, kalau matematika dan bahasa Inggris ada 4, atau siswa yang menyukai matematika dan bahasa Inggris ada 4, maka yang menyukai matematika juga pasti ada 4. Karena disoal mengatakan sama banyak antara matematika dan bahasa Inggris dan siswa yang menyukai matematika saja. Kemudian, matematika dan sejarah itu diketahui 6. Berarti 4 tambah 4, tambah 6, itu 8 tambah 6, 12. Nah, totalnya ada 28 siswa. Berarti 28 dikurang 12 sama dengan berapa nih? 8 kurang 2 itu 6. 2 kurang 1, 1. Nah, 16 ini adalah siswa yang menyukai sejarah dan bahasa Inggris dan siswa yang menyukai ketiga pelajaran atau sejarah, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, disini dikatakan bahwa siswa yang menyukai sejarah dan bahasa Inggris adalah genap dan bukan 0, dan banyaknya 5 kali banyaknya siswa yang menyikuti ketiga pelajaran. Kita misalkan ini adalah 2, angka genap yang paling kecil. Kalau ini 2, maka 5 kali lipat dari 2 adalah 10. 5 kali lipat dari 2 adalah 10. 10 tambah 2, itu 12. Artinya, ini tidak mencukupi. Tidak mencukupi dengan yang ini nih. Seharusnya, pas 16. Berarti bukan opsi yang A, karena tidak pas. Kita ambil lagi opsi yang B, 7. Oke, kita ganti menjadi warna ungu. Banyaknya siswa yang menyukai matematika dan bahasa Inggris ada 7. Berarti, ini 7, kalau ini 7, maka ini juga 7 ditambah dengan 6. Nah, 7 tambah 7, 14. 14 ditambah 6, itu 20. Nah, 28 dikurang 20, itu tersisa 8. Nah, 8 ini sama dengan yang ini tadi. Artinya, ini 8. Nah, kalau ini 8, berarti kita ambil angka genap yang paling kecil. Ini 2, ini 10. Lagi-lagi tidak mencukupi. 10 tambah 2, itu 12. Seharusnya, itu pas dengan 8. Berarti, opsi yang B juga salah. Kita lihat opsi yang C. Kita ganti lagi warna hijau. 5 anak, berarti ini 5, ini 5, ini 6. Nah, 5 tambah 5, itu 10. 10 tambah 6, 16. 10 tambah 6, 16. Kemudian, 28 dikurang 16. 28 dikurang 16. 8 kurang 6, itu 2. 2 kurang 1, 2. Berarti, ini 12. Nah, kalau kita ambil ini angka 2, dan ini angka 10, maka totalnya pas 12. Berarti, kalau pas, maka opsi yang C adalah opsi yang paling tepat. Kita buktikan. Jadi, ada 28 siswa. 28 siswa diantaranya adalah yang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Kita misalkan ini adalah 5. Menyukai matematika dan bahasa Inggris ada 5. Kemudian, sama banyaknya dengan siswa yang menyukai matematika. Berarti, ini juga 5, ini 6. Kemudian, yang menyukai sejarah dan bahasa Inggris ada 2. Dan yang terakhir adalah banyaknya siswa yang menyukai ketiga pelajaran ada 10. Nah, tinggal kita totalkan. Totalnya semua itu pasti sama dengan 28. 5 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 10, itu sama dengan 5 tambah 5. 10, 10 tambah 6, 16. 16 tambah 2, itu 18. 18 tambah 10, itu sama dengan 28. Artinya, opsi yang C ini sudah benar. Karena totalnya pas, 28 siswa. Kita lanjut ke soal nomor 41. Menjelang akhir tahun, harga sebuah kacamata mendapat potongan harga diskon 2 kali sebesar 50%, ditambah 10%. Jika harga kacamata sebelum didiskon sebesar 375 ribu, maka berapakah harga kacamata tersebut setelah didiskon? Oke, kita harus ketahui dulu nih, total diskonnya berapa sih? Nah, di sini ada 2 diskon, 50% dan 10%. Bagaimana mendapatkan total diskonnya? Apakah ditambah 50%, ditambah 10%, itu sama dengan 60%. Oh, berarti total diskonnya adalah 60%. Ini salah, ini salah ya, bukan seperti itu. Jadi, caranya kita pisahkan masing-masing diskon tersebut. Kita misalkan diskon yang pertama adalah 50%, berarti total diskonnya kan ada 100%, kemudian dikurang 50%. Berarti ini, total diskonnya adalah 50%. Kemudian diskon yang kedua adalah 10%, berarti 100% dikurang 10%, itu sama dengan 90%. Nah, jadi tinggal kita kali 50% atau 50% perseratus, dikali dengan 90% perseratus. Ini kita coret, kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Kita bagi dulu yang bisa dibagi, ini bagi 5, ini bagi 5. Jadi, ini tersisa 1, ini tersisa. Tersisa berapa nih? Tersisa 2. Jadi, ini adalah 1 per 2, dikali 9 per 10. Ini tinggal kita kali, 1 kali 9, 9. Kemudian, 2 kali 10, 20. Nah, 9 dibagi 20, itu sama dengan 0,45. Kalau kita ubah ke persentase, maka totalnya adalah di 45%. Nah, apakah kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa, oh, total diskonnya itu adalah 45%. Ini juga tidak ya. Kita harus kurangkan dulu 100%, dikurang dengan 45%, sama dengan 55%. Nah, ini adalah total diskon yang pasti atau yang benar. Nah, terus di sini dikatakan bahwa sebelum di diskon kacamatanya seharga 375, maka berapa harga kacamata tersebut setelah di diskon? Nah, kita harus ketahui bahwa harga setelah di diskon, kita tulis harga diskon, itu sama dengan harga awal, harga awal dikurang dengan diskon dikali harga awal. Oke, maaf. Tulisan saya agak burik. Harga awalnya adalah 375 ribu, dikurang dengan diskonnya 55%. 55% dikali 375 ribu. Ini sama dengan 375 ribu, dikurang 55% kali 375 ribu, itu sama dengan 206.250 rupiah. Nah, tinggal kita kurang 375 ribu, dikurang 206.750 rupiah, itu sama dengan 168.750 rupiah. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, kita ke soal nomor terakhir. Harga batu bata di Sumatera adalah 500 dolar per ton untuk pembelian 12 ton pertama dan 500 dikurang X dolar untuk pembelian di atas 12 ton. Berapa nilai X jika pembelian 30 ton batu bata senilai dengan 13.650 dolar? Oke, kita tulis dulu 13.650 dolar, yang kita singkirkan dulu ya. 13.650 itu sama dengan 500 kali 12, karena kan di sini katakan bahwa 500 dolar untuk pembelian 12 ton pertama. Kemudian, ditambah dengan 500 X, 500 X, sorry, 500 min X dikali dengan, kali berapa nih? Kali 18, karena 30, 30 ton dikurang 12, itu sama dengan 18. Jadi, dikali dengan 18. Kemudian, ini turun 13.650 sama dengan, 500 kali 12 sama dengan 6.000, 6.000 ditambah. 500 kali 18, itu sama dengan 9.000, dan X min X dikali 18 sama dengan min 18 X. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan, yang tadinya minus menjadi positif, dan yang tadinya positif menjadi minus. Berarti, ini positif 18 X, kemudian 6.000 ditambah 9.000 sama dengan 15.000, dan positif 13.650 pindah ruas menjadi minus 13.650. Berarti, 18 X sama dengan 15.000 dikurang 13.650 sama dengan 1.000, 1.350. Berarti, nilai X-nya sama dengan 1.350 dibagi 18, itu sama dengan 75. Berarti, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, 75 dolar. Nah, ini merupakan soal terakhir, jadi untuk soal-soal penelaran matematika part 6, cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.